Masaknya bisa melakukan itu, tapi nggak ada masih diurisak. Kasus COVID-19 yang terus meningkat, khususnya di Kabupaten Pasaman Barat, perlu menjadi perhatian dan mendapat penanganan dari berbagai unsur masyarakat. Salah satunya adalah DAI atau Mubalih sebagai salah satu unsur yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pencegahan peneluran COVID-19, pada Kamis siang, puluhan DAI dan Mubalih di Kabupaten ini terlebih dahulu mengikuti edukasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Edukasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bekerjasama dengan Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi atau PDRPI Universitas Andalas Padang. Kepala Laboratorium PDRPI Unan Padang mengatakan, saat ini jumlah kasus positif di Sumatera Barat masih terus meningkat disebabkan pemahaman masyarakat terhadap proses penyebaran COVID-19 yang masih rendah. Masih banyak ditemukan di lapangan isu-isu yang tidak benar tentang COVID-19, sehingga masyarakat yang tidak paham menjadi terlalu takut. Bahwa DAI itu adalah ujung tomba untuk segala suatu informasi di masyarakat. Karena masalah utama COVID-19 ini adalah masalah pengetahuan, masalah pemahaman masyarakat. Banyak isu-isu seperti tadi dikatakan juga ya, banyak fitnah macam-macam. Orang yang positif COVID-19 rumahnya harus diisolasi, area-nya harus diisolasi gitu kan. Padahal tidak harus seperti itu gitu kan. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah bagaimana kita mencoba sebagai upaya kita untuk edukasi, untuk pendidikan. Ilmu yang bisa disirap pada hari ini memang selama ini inilah yang kami cari-cari, sehingga bisa memberikan yang terbaiklah pandangan untuk tengah-tengah masyarakat. Iya betul. Bisa memberikan keraguan yang mungkin selama ini barangkali masyarakat masih banyak yang ketakutan tidak beralasan. Nah, sehingga acara ini bisalah kami sampaikan perlahan-lahan. Setelah pelaksanaan edukasi tersebut, para da'i dan mubalih diharapkan dapat menyampaikan fakta terkait COVID-19 secara berkelanjutan kepada masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat terkait COVID-19 dapat bertambah dan tidak termakan isu hoax yang beredar. Ian Saputra, melaporkan dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Terima kasih.